Kita ke informasi selanjutnya. Merobaknya wabah penyakit mulut dan kuku belum sampai mengganggu penjualan daging sapi di Kota Semarang. Para pedagang mengaku tetap berjualan daging sapi seperti hari-hari sebelum wabah itu datang. Para pedagang daging sapi di pasar peterongan Kota Semarang tidak terpengaruh dengan meluasnya penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi. Senin pagi, para pedagang tetap menjajakan daging sapi di kios-kios dagangan mereka. Di sisi lain, pembeli juga tidak khawatir, sehingga tetap membeli daging sapi untuk kebutuhan rumah tangga. Para pedagang menjamin daging yang mereka jual aman karena diambil dari rumah potong hewan yang telah melewati proses pemeriksaan kesehatan ketat. Masih stabil atau gimana ini? Masih stabil. Masih stabil ya? Cuma, cuma enggak seperti yang kemarin, ini sudah enggak berkurang. Itu kenapa, Bu? Mungkin karena kemarin kan lebaran mereka sudah konsumsi lebih banyak, nah sekarang kan mereka mungkin dikurangi. Pasca lebaran penjualan daging sapi memang menurun karena daya beli masyarakat juga menurun. Harga daging sapi masih normal yaitu sekitar Rp130.000 per kilogram. Ali Mustawfirin melaporkan dari Kota Semarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.